Halo, balik lagi di channel Cirece Kali ini aku bikin vlog singkat-singkat, tipis-tipis Pas lagi kebetulan lagi ke Bandung Terus kayak pikirin, ngapain ya Jadi kayaknya sekalang nge-vlog aja So, buat kalian yang penasaran vlog estetik kali ini gimana Keep on watching Alright, so I just got back to the hotel Kayak tadi balik around jam 8 lah gitu balik ke hotel Dan memang vlog aku hari ini lebih ke vlog estetik yang singkat-singkat gitu Karena actually I just wanna enjoy my day off and my family time Jadi gak banyak nge-vlog sambil ngomong Cuman kayak ya kalo menurut aku sekiranya ada yang bagus buat di shoot I take a little footage tentang tempatnya, tentang suasananya, tentang anything about that Dan there's a lot to tell you guys Tapi aku mikir dulu apa aja yang mau aku bilang Bentar ya Oh ya, so first thing first Tadi pagi aku nyampe sini, gak pagi sih, setengah 11 gitu lah ya Terus kayak nyenek-nyenek dulu di stasiun, naik kereta BTW Karena biar gak macet Dan akhirnya baru abis itu berangkat Dan I really recommend you guys buat kalo misalnya yang mau main ke Lembang, ke Bandung You guys gotta choose weekday sih much more better daripada weekend To be honest, literally Karena kayak selancar itu weekdays kalo dibandingin weekend Itungannya lancar, meskipun tadi pas turun memang udah agak macet ya Cuman kayak my first destination, kayak kalian bisa liat Itu adalah ke... Kemana tadi ya Mi kita? Pertama dari... Ke... Oh iya, ke Puncul Jadi, Punculut Mi, kenapa Puncul? Puncul, that's my mom Oke, kita ke Punculut We had lunch, a good lunch actually Karena tempatnya estetik, as you guys can see on the footage And comfortable to me A little bit panas ya Karena memang siang-siang ya, by the way Karena my jual lunch Tapi masih bisa teratasi dengan sunglass Even though, ternyata restoran yang gue favoritin karena keestetikannya itu Tadi siang adalah restoran yang hitungannya paling rame Tapi masih, menurut gue masih sangat comfort banget dibandingin kalo weekend Tadi gue ke Dago Bakery Dago House Bakery, kalo gak salah nama panjangnya Nama peneknya Dago Bakery Pokoknya something yang, apa ya Dekorasinya mirip-mirip sama GH Universal Jadi, looks really great Apalagi di kamera BTW, aku hari ini cuma fotonya semua pake iPhone aja Ini filmnya juga pake iPhone Filmnya pake iPhone 7 Plus Ini pake iPhone 8 Kameranya kurang lebih sih Tapi kayak menurut aku pribadi Buat foto-foto cuman pake HP aja udah oke banget sama liburan Jujur, gak tau kenapa Sekarang tau kok kalo liburan males bawa kamera Karena berat Karena jompo, Beb Gue udah bawa barang banyak banget Tolak angin Koyo Charger HP Bawa nenek-nenek Jadi, kayak Gak mungkin banget Kayak gue sambil nenteng-nenteng kamera Yang mana tas gue tuh cuman kayak tas ransel kecil gitu Kalo ambil bawa kamera lagi Kayak tasnya ngamat juga meledak, Beb Terus bawa outer lagi kan Jadi kayak, yaudah HP tuh udah rescue Dan anyway, bagus sih menurut gue Dan Harga makanan di Dago itu kayak menurut gue Masih Oke Masih Apa ya Masih bisa diterima banget lah gitu Harga Pokoknya Harga makanan tuh range-nya dari sekitar Rp38.000 Sampai ada yang Rp65.000 Tapi tadi gue makan berempat Abisnya sekitar Rp200.000 Ditambah sama tiket masuknya Rp10.000 Jadi, tiap resto Jadi, Ashley Puncelot itu kayak komplek gitu Isinya ada banyak macam resto-resto Jadi kayak Dan restonya tuh emang estetik gitu Menurut mereka Tapi menurut gue yang estetik Si Dago Bakery itu ya Tapi ada juga si yang estetik lain Mungkin gue yang belum liat aja Gapapa Siapa tau nanti gue kesitu lagi Oke Jadi, tiap kali masuk ke restonya itu You gotta pay kayak Some kind of ticket Tapi Si biaya tiket ini sebenernya You guys bisa Kayak Misalnya ditukar sama beli minum Tuker sama Beli roti Beli makanan Beli apalah gitu Jadi sebenernya kayak Lebih kepada kayak minimum order per orang lah Karena mereka lebih kejual tempat sebenernya Dibandingin jual makanan Karena to be honest Rasa makanannya sih biasa aja Cuman kayak karena view-nya bagus Jadi I really enjoy that Gitu Oke, I'll have to admit that This looks really cute As you guys can see Later on Aku bakal kasih liat ke kalian Try on di aku Bajanya kayak gimana All right Next Abis dari The Go House Bakery Tadi tuh kita ke Farmhouse Actually I don't recommend you guys Kalo misalnya main ke daerah sini Ketika musim hujan Karena banyak arena main seru yang outdoor Meskipun Ya ada juga indoor Atau semi outdoor Jadi kayak ada Setengah indoor Setengah outdoor Ada juga sih Tapi kayak Akan jauh lebih nikmat Kalo lu mainnya Pas lagi Nggak terik Panas juga sih Tapi kepada musim Ya sedang-sedang aja lah Tadi sempet hujan dikit Nggak dikit sih Hujannya banyak Tapi waktunya yang sedikit Jadi Pas lagi on the way Dari The Go House Bakery Ke Farmhouse Itu Sempat kena hujan Cuman kayak Pas udah nyampe Farmhouse Gue turun bentar Nunggu segala macem Terang lagi Puji Tuhan banget Jadi kayak Bisa nikmatin tempat lagi Karena tadi itu Gue udah mikir kayak Oh my god What should I do Ketika hujan Dan hujannya tadi Lumayan gede Menurut gue Hujan Dan gue udah beli tiketnya Jadi sebelum berangkat Karena gue punya kebiasaan Kemana pun gue pergi Apa yang bisa dibeli online Apa yang bisa dibeli dari rumah Gue beli Jadi kayak nyampe Gue udah gak mau pusing Karena emang anaknya Anti ribet Ribet club Jadi kayak gue gak mau pusing Ketika gue pergi Gue tuh kayak Kalau udah pergi Smooth aja gitu loh Gak mau mikir Anaknya emang Otak gue perlu Didebuin Jadi Ya tapi Thanks banget sih Tadi bener-bener kayak Tiba-tiba kering aja Gitu Cakep Terang lagi Banyak Bisa foto-foto kan Karena Farmhouse tuh Memang sangat diluar ekspektasi Tadinya gue pikir Farmhouse itu tempatnya Luas dan besar Dan banyak banget Spotnya Tapi ternyata Turns out Farmhouse itu Spotnya Apa ya Tempatnya kecil Ashley Cuman emang mereka tuh Kayak bikin beberapa Dekorasi-dekorasi Jadi kita bisa foto Terus Ashley Gak yang gimana-gimana banget Tapi kayak ada Souvenir shopnya Yang menurut gue Lumayan worth it Dibandingin tempat lain Ada juga Yang kayak Harga baju-bajunya Yang Dengan quality oke Harganya tuh Masih affordable Di bawah 100 ribu Terus Abis itu ada Ada restorannya juga Dan kalian tuh Tiketnya bisa ditukar Sama kalian Makan di resto Atau kalian minum Fresh milk Tapi Judul juga ke Farmhouse Ya kek Gue tuh udah Mendam ke Farmhouse Kayak dari tahun kemarin Kali cuman baru Kesempatan tahun ini Karena biasanya gue Cuma punya waktu Weekend Karena week Diasanya karena Kerja kan Ya sekarang juga Masih kerja sih Cuman kek Ya karena Sekarang lagi sempet aja Dan gue tuh Selalu pengen Nuker itu sama Fresh milk Karena gue liat Orang-orang Kayak lucu Banget tuh Minum fresh milk Gitu Gak penting sih Cuman karena lucu aja Dan sebelumnya Ini gue kita abis lunch Dipunculkan Jadi kayak ya udah Tuker sama flash milk aja Terus ada spot Oh terus kita bisa Sewa baju Beb Jadi as you guys already see Yang gue Ih bacot banget Udah 3 menit Oke Yang gue Tadi foto Pake baju Belanda Yang ada videonya Footagenya juga Pake baju Belanda Itu sebenernya Sewa Jadi di Farmhouse Kita bisa sewa 75 ribu per orang Untuk 1 jam saja Tapi menurut gue Satu jam ini Udah cukup banget Buat yang namanya Keliling-keliling Farmhouse Sambil foto-foto Kalau di weekdays ya Karena di weekdays itu Bener-bener Kayak lu bisa dapet Spotnya gak clean-clean banget sih Tapi masih editable lah Gitu Atau kayak Ya masih bearable lah Kalau misalnya Ada orang Tapi masih agak jauh Gak terlalu kelihatan Gapapa 1 jam menurut gue cukup banget Karena tadi gue udah Foto-foto banyak Dan itu gak sampai 1 jam Terus Ada jasa fotonya Jadi setelah gue liat-liat Dan comparing One to each other Kayak memang Dia punya spot nih Lu bisa foto disitu Tapi Kalau Lu sewa fotografernya Lu dapet spot yang memang Best spot disitu Dan lu difotoin Dan lu bisa cetak Jadi kayak sebenernya Ya spot yang bagus adalah Spot yang mereka bikin berbayar Untuk difoto Tapi di spot itu Kalian gak boleh foto Pake HP Dan kalian cuma bisa Ambil paket cetak itu 100 ribu Kau gak salah Per satu lembar Cuma dapet satu lembar foto 10R sih Lumayan gede Dan kalau kalian Pengen nambah Another piece of Printed-nya gitu Bayar lagi 65 ribu per lembar Atau Kalau kalian pengen Digital file Mereka tuh jual paket Yang kayak menurut gue Gak worth it Karena harganya Paling murah Kayaknya 200 Hampir 300 ribu Dan sampe Yang jutaan harganya Jadi menurut gue Kayak gak worth it banget sih Itu kan cuma buat main-main Buat have fun doang BTW kayak So ya Abis dari situ Kita lanjut Oke jadi setelah kena Macet sedikit Yang gue berharapnya sih Gue pikir Karena weekdays Dan berangkatan lancar-lancar aja Gue pikir pulangnya Jual lancar Turns out Pas balik Turun Lumayan macet Tapi Terima kasih kepada Mobil Wiyu-Wiyu Alias Mobil pejabat Yang lagi dikawal Karena di Lebang kan Banyak markas tuh Jadi kayak ada yang lagi Turun dari markas gitu Somehow Dijaga lah Gitu kan Terus Iya karena dia bunyi-bunyi Kita ngekornya di belakang kan Jadi lumayan cepet sih Beb Ya sebuah trik Kalau kalian lagi pergi Kemana pun itu Cari aja Kalau ada mobil-mobil pejabat Lewat Lu ikutin di belakangnya Meskipun gak ketularan Jadi pejabat Minimal lu ketularan Dapet jalurnya ya kan Oke Jadi abis dari situ Turun Gue langsung Check-in hotel Buat narokoper Dan segala macem Karena sekarang mau jemput Dede gue Yang lagi kuliah di Unpar Nah Terus Abis jemput ke kosannya Yang Sebenernya Karena gue ngepasin sih Jadi kayak gue nginep disini Biar Ngepasin Bisa deket ke kampusnya Dede gue Ke kosannya Dede gue Ya nanti Vlog preview hotelnya Akan ada ya Di search aja Mbak hotel gitu Abis jemputnya gue Kita pergi Makan Tapi Ini gue gak prepare apapun Karena Ashley Pas nanya-nanya Kayak Kirain dede gue tau Karena dia udah tinggal di Bandung Like for One and a half years Jadi ekspektasi gue adalah Dia udah tau Makanan dimana Terus kayak karena Oma gue Vegetarian Vegan Bener-bener Literally Cuman makan sayur doang Gak makan yang lain Ikan Dan lain-lain Gak Jadi kayak Agak Apa ya Agak bingung juga Nyari restorannya Karena kebanyakan yang dia tau Ternyata restorannya Ada Babi Hayam Sama daging-dagingannya Biasalah Anak muda Cuk Demenai daging-daging kan Terus Akhirnya Decided on Sundanese lagi Jadi kita makan di restoran Sunda Yang Vegan friendly Karena Obviously Kalau di restoran Sunda Pasti banyak pilihan sayur Ya udah deh Abis itu Udah jalan ke Terus kita lanjut lagi Ke Chinatown Selamat menikmati